Inilah suasana pusat penjualan handphone yang ada di jalan Tegu Umar, Denpasar. Toko-toko yang umumnya menjual handphone nampak buka. Selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di kota Denpasar, diberlakukan pembatasan jam buka toko, maksimal hingga jam 9 malam pada toko handphone yang ada di kota Denpasar. Selain pembatasan jam buka toko handphone, juga diwajibkan untuk menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Seperti yang terpantau di salah satu toko handphone, setiap warga yang berkunjung diperiksa suhu tubuhnya dan wajib menggunakan masker, menjaga jarak aman, serta menggunakan hand sanitizer. Selain itu handphone yang berada di display, juga rutin dibersihkan menggunakan alkohol untuk membunuh virus yang menempel pada handphone pajangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengunjung dan pekerja yang bertugas. Untuk menerapkan protokol yang diberikan kepada kita, terutama di toko handphone kita selalu, kita menerapkan, pertama kita di situ masuk, kita sudah menyiapkan hand sanitizer, dan juga kita menyiapkan thermogun untuk customer yang masuk untuk mengecekkan tubuhnya. Jadi customer yang akan berbelanja di toko handphone, kita akan bersihkan dulu mejanya, ataupun membersihkan demo lab dengan menggunakan alkohol agar kita berpindah dari virus terus. Kalikan ke kasir, di kasir pun kita menyiapkan beberapa bloc-bloc stiker yang memang tujuannya adalah memberikan jarak-jarak untuk memberikan hand sanitizer. Nah kalau misalnya ada customer yang tidak menggunakan masker? Dari kita, kita menyiapkan masker gratis untuk customer-nya untuk wajib menggunakan masker di area kita. Pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap penjualan handphone. Suasana toko handphone tidak seramai sebelumnya, dan penjualan handphone pun mengalami penurunan. Meski demikian, toko handphone tetap optimis untuk melakukan penjualan. Sinta Pramadewi Kompas Dewata